Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlu kami sempat bahwa pada hari ini merupakan agenda yang utama yang kami laksanakan dari pemerintah Desa Karawana adalah alamat koordinasi terkait dengan penggunaan dana ADD dengan dana ADD yang saat ini dikucupkan oleh pemerintah pusat yang pertama agenda kami adalah membahas mengenai masalah dengan adanya pengurangan ADD di tahun 2023 tentunya berhimpas dengan pendapatan baik dari pemerintah desa kemudian perangkat desa kemudian BPD dan Kota RT Olinya itu kami dari pemerintah desa menyimpulkan dan memberikan sebuah kesepakatan bahwa hari ini yang kami bicarakan adalah mengenai masalah penerima ADD, penerima BLT yang ada di dalam desa disesuai dengan aturan regulasi yang ditutupkan oleh pemerintah pusat yaitu yang berhak menerima BLT kemudian yang tidak berhak menerima BLT baik bantuan pusat kemudian bantuan profesi kemudian ditambah lagi bantuan yang ada di desa terkait dengan masalah BLT kemudian bantuan yang diberikan oleh pihak keupatan termasuk kartu Sigi Masagena kemudian bantuan-bantuan sosial lainnya itu kami bicarakan dan kami agendakan juga pada hari ini kemudian tentunya kami dari pemerintah memberikan sebuah pesan kepada masyarakat karena ini regulasi yang ditutupkan oleh pemerintah pusat terkait penerimaan ADD jadi dengan adanya penerimaan ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 25 persen itu akan mendapatkan sekitar 66 KK yang akan mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan aturan yang ada artinya kami terfokus pada penerima ADD itu itu lansia kemudian janda kemudian warga yang apa kehidupannya di bawah garis kemiskinan saya rasa itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media pada hari ini kemudian terakhir di mahan kami mengenai masalah pendapatan dan ADD yang ada di desa Karawana khususnya kemudian pandangannya di seratus